Prinsip delegasi pada dasarnya hanya ada tiga. Yang pertama, saya melakukan, Anda melihat. Yang kedua, Anda melakukan, saya melihat. Dan yang ketiga, Anda melakukan, saya tidak melihat. Namun, prakteknya nggak semudah itu. Kenyataan di lapangannya adalah, saya melakukan, Anda melihat. Saya melakukan, Anda melihat. Saya melakukan, Anda melihat. Saya melakukan 70%, Anda melakukan 30%, dan saya melihat. Anda melakukan 35%, saya melakukan 75%, dan Anda melihat. Begitu seterusnya, hingga saatnya nanti Anda melakukan dan benar-benar bagus, berkualitas, dan saya lepaskan atau tidak melihat. Itu prinsipnya. Nah, sebetulnya apa sih permasalahan dalam konsep pendelegasian? Ada dua faktor dalam memodel kesuksesan seseorang dalam konteks melakukan sesuatu. Yang pertama adalah belief system. Yang kedua adalah strategy. Apa sih belief system itu? Belief system itu adalah why-nya, keyakinannya, sikapnya pada saat dia menghadapi sesuatu, pada saat menghadapi suatu masalah. Inilah yang tidak mudah dimodel. Kita bisa berbicara masalah how-to, atau mempelajari how-to, ada di Google, ada di YouTube. Tapi, kalau kita tidak punya keyakinan kita bisa melakukan hal itu, itu tidak mudah. Makanya, saya punya tips nih, dalam pendelegasian kepada tim kita, saya biasanya merapkan prinsip yang disebut namanya caddying. Apa sih itu caddying? Caddying itu kayak orang yang sedang bawa stick golf di tempatnya, lapang golf itu ya, konsep itu memang konsep lama. Makanya masih menggunakan istilah-istilah yang lama. Nah, caddying itu artinya orang itu belajar dengan pegolfnya, dengan cara dia ngikutin, muntutin, membawa stick golfnya. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang terjadi pada saat dia muntutin seseorang yang jagoan ini, atau juara? Yang pertama, dia akan mendapatkan belief system yang menular. Apa itu belief system? Dan seolah-olah dia kayak merasakan dirinya adalah si juara yang sedang dia bawakan stick golfnya itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia, keseharianya, dia nempel dengan si pegolf tersebut. Contohnya pada saat saya mengajarkan tim sales saya, bagaimana cara berjualan. Yang pertama, tentu aja tadi saya katakan, dengan konsep caddying, dia ngikutin saya kemanapun saya pergi nyeles. Nah, dari situ akan tertular belief system saya. Cara saya bernegosiasi, cara saya mungkin melakukan passing leading atau pendekatan, cara saya menggali informasi, cara saya mungkin juga melayani, cara saya mencari solusi. Ini lama-kelamaan, tidak bisa dalam waktu satu malam tentu aja, akan menular belief systemnya. Ya, contohnya pada saat saya menghadapi suatu masalah, bagaimana cara saya menjawab permasalahan tersebut. Kelihatannya mungkin cara saya menjawab permasalahan itu adalah how to. Tapi, di luar how to-nya itu juga sikap saya dalam menghadapi suatu masalah tersebut. Ini sangat berbeda. Nah, di dalam mobil biasanya terlibat tanya-jawab, Mas J, kalau seandainya klien mengatakan seperti gini, apa harus kita lakukan? Mas J, kalau seandainya kita grogi, apa harus kita lakukan? Nah, ini terjadi juga di dalam mobil, percakapan-percakapan yang menumbuhkan belief system dari si orang itu, atau si salesman yang sedang saya latih tersebut. Ini baik berbicara masalah belief system, apalagi juga berbicara masalah how to. How to itu akan sangat banyak terpengaruh oleh namanya jam terbang. Kalau semakin dia melihat saya, sering melihat saya dengan berbagai macam permasalahan dan solusinya, ini akan menambah database variasi solusinya. Nah, apalagi pada saat saya melihat dia menyelesaikan suatu masalah, dan kemudian saya bantu dia untuk menganalisis. Apa yang setelah kamu lakukan tadi itu? Coba kita analisis. Kenapa kok dia tadi bahasa tubuhnya seperti ini? Seolah menolak. Padahal kamu sudah melakukan seperti ini, serupa dengan saya melakukan. Nah, ini terjadi proses transformasi keilmuan yang sesungguhnya. Tidak hanya sekedar keilmuan, tapi juga belief system, keyakinan. Ini konsep pendelegasian yang paripurna. Nggak mudah dilakukan, tapi ini berlaku buat saya. Maka dari itu saya dalam pendelegasian suatu pekerjaan, ke siapapun itu, dalam artian tim ya, saya tidak langsung namanya melempar. Ini, kamu kerjain seperti ini ya, targetnya seperti ini. Kalau dia sudah pengalaman, lain perkara. Kalau dia belum pengalaman, nggak semudah itu. Maka dari itu kepemimpinan membutuhkan waktu dan pengorbanan. Emosi juga iya, kadang-kadang baik emosi dari sisi saya, ataupun juga dari sisi tim saya yang saya didik. Ya, itu wajar ya. Kalau kita yang namanya dekat itu kan bergesekan. Kalau jauh, mungkin tidak bergesekan. Yang kelihatannya, kalau mereka memodel dari hanya YouTube saja, mungkin tidak mudah. Kalau dia memodel secara langsung, biasanya tentu saja tetap tidak mudah, cuman lebih talk chair. Nah, untuk itu tentu saja harus ada faktor. Satu faktor yang paling penting adalah trust. Trust terhadap guru atau mentor atau pimpinan yang dia model. Karena begitu dia tidak trust, susah bagi dirinya untuk masuk. Satu tips lagi, kalau saya mau mempelajari sesuatu, saya punya dua hal tadi itu, belief system dan juga yang namanya how to. Apa yang saya lakukan jika saya tidak memiliki mentor? Atau anggap saja, bisakah saya belajar dengan mentor virtual? Bisa. Yang pertama, saya akan mengumpulkan video-video tentang belief system. Apa itu? Misalkan ya, saya sedang belajar panahan nih. Nah, saya akan nonton film-film yang berbau panahan dan juga video-video tentang jagoan-jagoan panahan. Nah, disitulah saya memodel belief systemnya seolah-olah saya adalah dia, dia adalah saya. Dalam arti yang saya akan menyatu pada dirinya. Seolah-olah pada saat saya memanah, saya seolah adalah dirinya. Dan kemudian, barulah saya akan memodel detail dari cara dia memanah, dari cara dia berdiri, dari cara dia bernafas, dari cara dia memegang tangan, dari cara dia menatap, dan seterusnya. Itulah konsep dari modeling. Modeling sangat efektif, digunakan dalam proses pendelegasian, dalam proses mendidik tim-tim kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!